Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ta'ad. Ja'alanallahu min ahlil khairi wa sa'adah bidini wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Sahabatku dimanapun Anda berada, hari ini seluruh mata dunia tertuju kepada satu negara, yakni negara Qatar. Dimana hari ini negara tersebut telah menjadi tuan rumah daripada perhelatan sepak bola piala dunia tahun 2022. Ada banyak sekali hal yang perlu kita apresiasi dari tindakan negara Qatar pada perhelatan piala dunia kali ini. Karena di sana negara Qatar sangat tegas sekali melarang adanya tindakan LGBT, bahkan untuk mengebarkan benderanya pun itu dilarang. Dan juga di sana dilarang keras untuk mengedarkan minuman keras dan minum minuman keras di area stadion. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang mana peraturan itu semuanya sangat cocok sekali dengan ajaran Islam. Ini patut kita apresiasi. Sebelum saya berangkat lebih jauh untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benak saya, saya sampaikan kepada sahabat, dalam fondasi berfikir saya, saya membawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubu'asukullu'abudin ala ma'amata'alaihi. Seorang hamba akan dibangkitkan dari kubur sebagaimana keadaan matinya. Dari hadis ini, masyur sekali di kalangan para ulama' sebuah reduksi pemikiran bahwa manusia nanti akan meninggal dengan keadaan sebagaimana berlaku dalam kehidupannya. Ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya yang berjudul At-Taisir Syarah Jami'i Sogir. Dan juga kitab beliau, kitab Faidul Qadir. Yakni bunyi redaksinya adalah Seorang hamba akan meninggal dalam keadaan sebagaimana dia hidup dan dia akan dibangkitkan sebagaimana keadaan dia di dunia, bagaimana dia hidup. Nah, dari fondasi berpikir ini, ketika kita melihat biala dunia yang ada di Qatar itu, ketika ada pertandingan Argentina merawan Arab Saudi, ada beberapa persoalan yang perlu ditinjau dengan teliti dan memerlukan jawaban sejelas mungkin, yakni mengenai ketimpangan pendapat terhadap hukum merayakan maulid nabi di Qatar dan Arab Saudi. Sangat maklum sekali bahwa Qatar dan Arab Saudi adalah dua negara Islam yang tidak seperti negara Islam pada umumnya, seperti Indonesia dan lain sebagainya. Yakni mengenai pendapat kedua negara ini, pandangan kedua negara ini terhadap maulid nabi. Dua negara ini terkenal memandang bid'ah terhadap acara maulid nabi, sehingga dua negara ini, baik Qatar maupun Arab Saudi, tidak memperingati maulid nabi sebagaimana kita yang ada di Indonesia ini. Nah, pendapat dari kedua negara ini, untuk tidak melaksanakan acara maulid nabi, tentu ada pemrakarsannya, tentu ada ulama dibalik itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ulama-ulama di sana memandang begitu sinis terhadap acara maulid nabi Muhammad s.a.w. garang sekali ketika meneriakan bid'ah terhadap maulid nabi. Tidak hanya ulama-ulama yang ada di sana, tetapi ulama-ulama yang ada di Indonesia ini juga mengatakan nada yang sama, bahwa maulid nabi itu bid'ah, maulid nabi itu tidak pernah dilaksanakan oleh para sohabat, oleh para ulama-ulama salaf, sehingga tidak ada baiknya sama sekali untuk memberingati maulid nabi. Seolah-olah pandangan terhadap maulid nabi ini begitu sangat salah sekali. Maulid nabi ini seolah-olah perbuatan yang sangat tercelah sekali. Sehingga ketika ada salah seorang dari ulama kita mengatakan, itu kalau dikatakan bid'ah, tapi bid'ah hasanah, maka ditolak. Tidak ada bid'ah hasanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi kejanggalan sangat besar sekali sahabat. Ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya ulama-ulama yang ada di Qatar sana, yang ada di Arab Saudi, dan ulama-ulama di Indonesia, itu bagaimana cara mereka beragama? Bagaimana pola berpikir mereka? Dan apa landasan mereka dalam menggali hukum? Dan lain sebagainya. Karena kita melihat sendiri hari ini menjadi bukti, menjadi momok yang paling bagus sekali untuk menggali pola pemikiran mereka dan tendensi mereka dalam beragama ini. Kita melihat Arab Saudi menang melawan Argentina 2-1. Lalu kemudian, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan di sana yang itu membutuhkan kejelasan dari para ulama-ulama salafi wahabi. Di antaranya apa? Ketika Arab Saudi menang melawan Argentina, di situ ada perbuatan yang dilakukan oleh pembesar negara. Yakni apa? Sujud syukur di antaranya. Kemudian ada lagi, merayakan kemenangan itu dengan libur nasional sebagai tanda rasa syukur atas kemenangan melawan Argentina. Bahkan, tidak sedikit video yang beredar, ada banyak sekali kegiatan hura-hura, kegiatan huri. Yang mana itu semua tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah menang sepak bola kemudian untuk bersyukur. Yang ada adalah perintah yang mengarah untuk bersyukarya terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, adalah rahmat terbesar yang ada di muka bumi ini. Sehingga, ketika kita merayakan maulid Nabi, sudah barang tentu. itu adalah simbol ekspresi kita, kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan, tidak hanya sekedar kita bergembira, akan tetapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang semuanya itu ada dalilnya. Seperti membaca sulawat, membacakan sejarah Ganjeng Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Sekian, ini adalah pola berpikir saya. Semoga dapat dimengerti. Wallahu'aklam, isu'abit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.